Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ibu berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Yuk, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 2 disiapkan buku LKS-nya. Kita buka halaman 12, chapter 2, dengan judul There are my school utensils. Di sana ada beberapa alat tulis sekolah saya. Sudah? Yuk, dilihat di sini learning material. Poin A, listening. Yuk, ibu ucapkan. Kalian simak di rumah masing-masing ya. Yang pertama, chalk. Chalk. Pencil. Pencil. Pen. Pen. Sorpener. Sorpener. Eraser. Eraser. Ruler. Ruler. Bag. Bag. Map. Map. Ya. Yuk. Untuk bahasa Indonesia-nya, chalk itu kapur. Pencil. Pencil. Pen. Pulpen. Sorpener. Serutan. Pencil. Eraser. Penghapus. Ruler. Penggaris. Bag. Tas. Map. Peta. Sudah? Ya. Kalau sudah, yuk kita lihat selanjutnya, yaitu language corner. Ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Halaman 14. Dilihat anak-anak kelas 2, pada bab ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Poin yang pertama, dalam menanyakan benda di sekolah, kita dapat menggunakan kata-tanya sebagai berikut. Contoh, Ringo, what is it? Apakah ini atau itu? Tommy, it is an eraser. Ini adalah sebuah penghapus. Poin yang kedua, apabila kita ingin menanyakan sesuatu dengan jawaban atas pertanyaan tersebut, ya dan tidak, kita dapat menggunakan kata is di depan kalimat tanya. Kita bertanya, contohnya, disini ada Iwan, Angga, Sindu. Iwan, is it a pencil? Apakah ini sebuah pensil? Ya. Angga, jawabannya, yes, it is. Kalau memang benda itu sebuah pensil. Ya, benar. Kalau benda itu bukan benda pensil, ya, ini yang dijawab Sindu. No, it is not. Tidak. Ya, jadi dilihat. Pertanyaannya, apakah benar ini adalah sebuah pensil atau bukan? Jelas, anak-anak, untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam meminta sesuatu, misalkan, benda yang ada di sekolah, kita bisa menggunakan ungkapan berikut. Contoh, ya. Can I borrow, bla, bla, bla. Ya. Bisakah aku meminjam titik-titik? Apa bendanya? Contoh, buku atau pensil, ya. Nah, di sini, di buku LKS-mu, disebutkan, ya, oleh Rita. Can I borrow your book? Bisakah aku meminjam bukumu? Kalau bisa, dijawab Tiara. Yes, you can. Ya. Ya, kamu dapat meminjam buku. Tetapi kalau tidak boleh atau tidak bisa dipinjam bukunya, ini yang dijawab Tina. Nah, no, you cannot. Bacanya ini, cannot. Ya, disingkat. Dalam percakapan di samping, kita jumpai penggunaan demonstratif pronoun atau kata ganti penunjuk. Yang di sini ada dis, diganti menjadi des. Ya. Dilihat, dia tunggal atau jamak. Berarti ini. That diganti menjadi dos. Dilihat, bendanya tunggal atau jamak. Banyak atau hanya satu. Seperti itu, ya. Yang ketiga, dis dan that digunakan pada kata benda tunggal sehingga diikuti to be is. Des dan dos digunakan pada kata benda jamak sehingga diikuti to be are. There berarti ada diikuti kata benda tunggal atau kata benda tak terbilang. Nah, jadi di sini, yang masih bingung, to be itu ada tiga. Is, are, I'm. Kalau is itu dia untuk benda yang tunggal. Kalau are itu untuk benda jamak. Dan I'm itu untuk kata ganti orang tunggal. Tunggal, ya. There, ya. Tadi yang sudah Ibu sebutkan. Berarti ada diikuti kata benda tunggal atau kata benda tak terbilang. Ya. Contoh, this is a pencil. These are pencils. Those are blackboards. Ya. Nah, lihat di sini. Tunggal dia. Berarti adalah, ini adalah sebuah pensil. Ini ada beberapa pensil. Itu ada beberapa papan tulis hitam. Seperti itu, ya, anak-anak, ya. Nah, dilihat di sini, ya. Poin C, reading, ya. Akan Ibu bacakan sebentar. Ya, nanti tugasnya kalian kerjakan taks 2. 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 soal saja. Ya. Disimak kembali. Read the flowing text carefully, ya. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. School utensil. Alat tulis sekolah. My name is Ayu Anggreni. These are my school utensils. There are books, rulers, pencil, eraser, sharpener, and pens. I put my pencil, eraser, pens, and sharpener in my pencil case. I put my books, rulers, and pencil case in my bag. Nah, jadi di sini, ya, artinya, nama saya Ayu Anggreni. Di sana ada beberapa alat tulis sekolah saya, ya. Di sana ada beberapa buku, beberapa penggaris, sebuah pensil, sebuah penghapus, sebuah serutan, dan beberapa pulpen. saya menggunakan pensil saya, penghapus pulpen, pulpen, pulpen saya, dan serutan pensil di dalam kotak pensil saya. Saya meletakkan buku saya, penggaris-penggaris saya, dan tempat pensil saya di dalam tas saya. Ya, itu artinya, ya. Ibu ralat put itu meletakkan. Ya. Nah, jadi, tugas kita, ya, kerjakan taks 2, 1 sampai 4 di LKS saja. Jelas, anak-anak? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.